Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتين والخانتات والصادحين والصادحين والصادحات والصابرين والصابرين والصابرات والحاشعين والحاشعين والحاشعاتس والمتصدخين والمتصدخين والمتصدخات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين خروجهم خروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات خطالة أعد الله أعد الله لهم مغفرة واجران Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang husu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Wassalamu'alaikum, maha benar Allah dengan segala firmannya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu menyentuh hati kita pada kesempatan kali ini. Tentunya kita berharap semoga ini menjadi awal kelancaran dan juga keberkahan kita pada kegiatan di kesempatan kali ini. Baik sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk hadir bersama-sama di tempat yang dimuliakan Allah yakni Masjid Al-Muhajirin Kompleks TVRI Sulawesi Tenggara. Tentunya dalam keadaan siat walafiat. Dan tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada jujur yang kita Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik pemirsa hijrah dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini kita kembali berjumpa tentunya dalam program acara Hijrah. Hidayah. Jadi berkah. Alhamdulillah semangat sekali di awal ya. Luar biasa dan kita juga mau informasikan kepada pemirsa di rumah untuk bisa menyaksikan kami live streaming di akun sosial media TVRI yakni Facebook dan juga Instagram TVRI Sulawesi Tenggara. Di sana Anda bisa berkomentar sebanyak-banyaknya baik itu saran dan juga kritik yang membangun untuk TVRI Sulawesi Tenggara menjadi lebih baik tentunya. Dan terus mendukung migrasi TV digital bersih gambarnya jernih suaranya dan juga canggih teknologinya. Dan informasi selanjutnya juga kami memberikan informasi kepada ibu-ibu majelis taklim yang mau ikut seperti kegiatan kita pada kesempatan kali ini bisa langsung mendaftarkan majelis taklimnya lewat akun Instagram atau lewat chat Instagram TVRI Sulawesi Tenggara tentunya akan ada admin yang merespon ya. Oke baik dan hari ini kita punya tema yang sangat menarik yakni keutamaan ibadah sunnah. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini ada Ustaz Aleni Kusniawati SPDI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vita. Iya bagaimana kabarnya sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Vita. Alhamdulillah sehat. Kita kembali dipertemukan lagi Ustazah ya. Iya betul sekali. Senang dan gembira Mbak Vita ya. Iya benar. Bisa menyapa ibu-ibu semua dan pemirsa yang ada di rumah. Baik luar biasa. Dan sudah ada juga ibu-ibu majelis taklim dari Hairul Umah Konda. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Baik luar biasa. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Dan robbal alamin. Nah pemirsa hijrah seperti tema kita pada kesempatan kali ini adalah keutamaan ibadah sunnah. Yang dimana ini sudah kita ketahui ya bahwa ibadah sunnah ini adalah penyempurna ibadah wajib kita. Dan tentunya selain itu juga ibadah sunnah ini adalah ibadah yang tidak diwajibkan ketika dikerjakan mendapat pahala. Dan ketika tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa atau tidak apa-apa. Nah untuk lebih jelasnya langsung aja kita mendengarkan ceramah dari Ustazah Leni Kusniawati SPDI. Silahkan Ustazah. Terima kasih Mbak Vita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Rabi srahli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatan milisani yafkahu qawli. Rabi zidna ilman wa rizukna fahman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur tak henti-hentinya marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang maha berkuasa Allah sang pencipta yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Yang telah Allah berikan anugerah kepada manusia berupa akal yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Karena itulah dikatakan manusia adalah makhluk sempurna yang Allah ciptakan karena Allah berikan manusia akal di dalamnya. Tak henti-hentinya pula kesyukuran yang patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT adalah kenikmatan yang begitu banyak yang Allah telah berikan kepada kita. Terutama dengan nikmat iman dan islam, nikmat kesehatan dan kesempatan hingga pada pagi hari ini atas izinnya kita bisa bertemu di sebuah acara yang masya Allah sangat luar biasa. Mudah-mudahan acara hijrah ini akan terus ada, akan terus memberikan pencerahan kepada kita semua sebagai umat islam yang insya Allah akan banyak memberikan kebaikan kepada kita dunia awal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita, suri taula dan seluruh umat manusia, manusia terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Yang Allah turunkan di muka bumi ini untuk kita jadikan teladan. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarga, sohabat dan pengikutnya yang mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini, kita semua yang ada di tempat ini dan seluruh pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa istiqomah dalam iman dan islam hingga akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT ketika kita berbicara bahwa Allah menciptakan manusia sebagai manusia yang sempurna, sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Karena ada satu yang Allah berikan hanya kepada manusia, tidak diberikan kepada makhluk ciptaan yang lain. Yaitu adalah akal. Dengan akal Allah SWT memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa memilih mana yang akan kita lakukan dan mana yang akan kita tinggalkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan manusia, amal perbuatan seorang hamba sebagai seorang muslim tidak pernah terlepas dari salah satu diantara lima hukum yang ada. Pertama adalah wajib, kedua adalah sunnah, ketiga adalah mubah, keempat makruh, dan yang kelima haram. Kita sudah ketahui bahwa segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita, maka tidak ada tawar-menawar lagi untuk kita tidak lakukan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika kita tahu itu adalah suatu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, maka jawabannya adalah Kami mendengar dan kami taat, jangan ditawar-tawar. Contohnya apa? Contohnya kewajiban sholat lima waktu. Sholat lima waktu adalah kewajiban, maka tidak ada pilihan bagi seorang wanita yang tidak ada uzur secara syar'i untuk tidak melakukan ibadah sholat wajib. Karena ini merupakan kuat kewajiban. Sesekali kita meninggalkan sesuatu yang wajib yang telah Allah perintahkan kepada kita, maka Allah telah jelaskan dalam Al-Quran bahwa ketika yang wajib itu dijalankan akan mendapatkan pahala, tetapi ketika ditinggalkan dia berdosa. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah sebuah amalan, sebuah ibadah yang ketika dilakukan oleh seorang hamba, maka akan banyak mendapat kebaikan dari ibadah-ibadah itu. Walaupun ketika dia tidak melakukan, statusnya tidak berdosa. Namun kita sebagai seorang muslim tentu tidak boleh menganggap hal yang sunnah ini sebagai sesuatu yang remeh. Atau ah tidak apa-apa jisunnah, bukan jiwajib, jadi tidak perlu kita tinggalkan. Tentu seharusnya tidak seperti itu. Karena ketika kita meninggalkan amalan-amalan yang dia sifatnya sunnah, berarti kita sudah meninggalkan begitu saja kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan pahala yang banyak. Oleh karena itu sikap kita sebagai seorang muslim tentu harus banyak-banyak melakukan amal-amal sunnah. Sunnah. Kalau tadi dikatakan oleh Mbak Vita, salah satu keutamaan dari pelaksanaan ibadah sunnah itu betul Mbak Dia penyempurna dari ibadah wajib. Rasulullah mengatakan ketika ibadah wajibnya kita, sholat yang pertama kali dihisap oleh Allah SWT dari sekian banyak amal perbuatan manusia yang pertama kali dihisap oleh Allah itu adalah sholat, kemudian dijelaskan ketika ada hal yang membuat kewajiban sholat itu menjadi tidak sempurna, maka dikatakan oleh Allah SWT, lihatlah apakah dia melakukan amalan sunnah atau tidak. Karena dengan amalan sunnah yang dia lakukan berharap mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan dari ibadah wajib yang kita lakukan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hari ini adalah hari Jumat yang Masya Allah penuh dengan berkah, penuh dengan limpahan, kasih sayang Allah kepada kita semua. Di dalam Islam diantara tujuh hari dari satu minggu, dari mulai Senin sampai minggu, maka dikatakan Jumat itu adalah rajanya hari. Kenapa dikatakan Jumat itu adalah rajanya hari? Dalam suatu hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwasannya hari yang baik saat terbitnya matahari itu adalah hari Jumat. Karena pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan, karena pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga, pada hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari syurga, dan pada hari Jumat pula kelak nanti terjadinya hari kiamat. Maka tidak aneh kalau sekarang banyak kegiatan-kegiatan infak, sedekah Jumat berkah, Masya Allah itu kan bagian dari aktivitas-aktivitas ibadah sunnah. Dan Masya Allah ketika ibadah itu dilakukan pada hari Jumat, maka Rasulullah SAW mengatakan pahalanya itu dikali gandakan sepuluh kali lipat dari hari-hari biasa. Masya Allah. Oleh karena itu jangan lewatkan di hari Jumat yang penuh berkah ini dengan suatu amalan yang sifatnya sia-sia. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, masih diberikan sehat, masih diberikan kekuatan oleh Allah, hingga kita bisa bersama-sama duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kebaikan, keberkahan yang kita dapatkan pada hari ini Allah lipat-gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Nah tentu saja di hari Jumat ini pula seharusnya kita melipat-gandakan amalan-amalan sunnah kita. Agar bisa mendapatkan keutamaan tadi Mbak Wita ya, keutamaan dari ibadah sunnah. Apa salah satunya? Yang pertama adalah disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada setiap hari Jumat. Jadi kalau sebelum-sebelumnya banyak dari kita yang pada hari Jumat membaca surah Yasin, Alhamdulillah lanjutkan. Karena dengan membaca surah Yasin insya Allah akan mendapatkan pahala dan pahalanya akan dilipat-gandakan oleh Allah sepuluh kali. Kalau dibacanya hari Jumat. Tetapi dalam hadis yang lain dikatakan ada surah yang dia itu kalau dibaca pada hari Jumat, maka siapa saja yang membaca surah tersebut yaitu surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya atau perlindungan dari Allah dari Jumat ke Jumat. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ibu-ibu kalau malam Jumat suka baca Yasinan ditambah hari Jumatnya dibaca surah Al-Kahfi supaya mendapatkan keutamaan, mendapatkan perlindungan dari Allah dari Jumat ke Jumat. Kemudian amalan sunah apa lagi yang bisa kita lakukan di hari Jumat ini ibu-ibu? Yang kedua adalah berinfak atau bersodakoh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia itu ibarat sebiji butir. Dari butir itu dia akan melahirkan tujuh tangkai, dan setiap tangkainya dia akan melahirkan seratus bulir. Berarti barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan menjadi tujuh ratus kali lipat. Maka ibu-ibu kalau berinfak untuk masjid seribu Allah balas tujuh ratus kali lipatnya. Dan kalau infak itu dilakukan pada hari Jumat, Allah akan lipat gandakan sepuluh kali lipatnya. Masya Allah. Maka tidak heran kalau kita lihat sekarang umat Islam berlomba-lomba Mbak Vita ya, untuk bisa bersedekah, sedekah Jumat, sedekah nasi, berkah hari Jumat. Begitu ya Masya Allah, itu harus disambut dengan positif. Karena itu bagian dari aktivitas mengamalkan ibadah sunnah di hari Jumat, yang begitu banyak pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi yang pertama tadi adalah membaca surah Al-Kafi. Jadi buat pemirsa di rumah yang setiap hari Jumat mungkin tidak pernah baca surah Al-Kafi, bolehlah ya diamalkan gitu. Yang kedua adalah tadi bersedekah. Dan masih banyak poin-poin selanjutnya yang akan dijelaskan untuk itu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam hijrah. Hidayah jadi berkah. Umirsa kembali lagi bersama kami dalam hijrah. Hidayah jadi berkah. Alhamdulillah, kita sudah masuk segmen kedua kali ini. Tentunya tadi kita sudah mendengarkan bersama pencerahan yang sangat luar biasa sekali dari ustazah kita. Mengenai tema kita yakni keutamaan ibadah sunnah. Dan tadi sudah ada beberapa poin yang disampaikan. Yakni yang pertama adalah membaca surah Al-Kafi. Dan yang kedua adalah bersedekah. Kemudian poin-poin apakah lagi? Langsung itu, langsung saja kalau begitu kita persilahkan kepada ustazah untuk melanjutkan pencerahannya kepada kita semua. Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Vita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Tentu kita seharusnya semakin bersemangat, berlomba-lomba untuk melakukan banyak kebaikan di hari Jumat yang penuh dengan berkah. Karena insya Allah kita sudah paham bahwa ternyata di hari Jumat ini Allah begitu. Kasih sayangnya kepada kita semua hingga setiap kebaikan itu Allah lipatgandakan pahalanya di sisi Allah SWT. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslimah pada hari Jumat adalah senantiasa bersolawat. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah solawat kepadaku di hari Jumat. Karena sesungguhnya, solawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada hari Jumat. Dan barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, maka dialah yang kedudukannya dekat denganku pada hari kiamat. Kata Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Dengan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW, kita semua bermohon kepada Allah untuk senantiasa didekatkan posisi kita kedudukannya dengan kekasih Allah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada kecintaan, tidak ada keinginan, tidak ada harapan. Kelak nanti diomil akhir kecuali kita ingin dipertemukan oleh kekasihnya Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, perbanyaklah solawat di hari Jumat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, terkadang kita berpikir bahwasannya amalan-amalan di hari Jumat itu banyaknya untuk kaum bapak-bapak, untuk kaum adam, untuk kaum laki-laki. Ternyata banyak amal-amal sunnah yang lain yang dilakukan juga oleh wanita muslimah. Salah satunya adalah perintah untuk membersihkan diri pada hari Jumat. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman atau huru satrul iman. Maka di hari Jumat disunahkan bagi setiap muslim, bukan hanya laki-laki tapi juga wanita untuk membersihkan dirinya, untuk mandi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia juga bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut dan minyak wangi, ini untuk laki-laki ya Bu ya. Kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat dengan kemampuan dirinya. Dan ketika khutbah, khutib sedang khutbah, ya dia menyimak dan mendengarkan, maka akan diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat. Masya Allah. Jadi yang harus mandi dan bersuci itu bukan hanya bapak-bapak yang mau pergi sholat Jumat, tapi kita sebagai muslimah juga Mbak Fitayah akan mendapatkan pahala dari ibadah sunnah, membersihkan diri, mandi pada hari Jumat. Dan kalau kita mau urutkan satu persatu Mbak Fitayah, Masya Allah begitu kasih sayangnya Allah kepada kita yang tidak pernah menghitung-hitung rahmat, keberkahan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah seharusnya kita pun sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, kita tidak perlu lagi berhitung-hitung, saya sudah banyak melakukan amal sunnah, jadi tidak perlulah sedekah lagi. Saya sudah banyak melakukan amal sunnah, ya jadi tidak usahlah lagi baca Al-Quran banyak-banyak, tidak seperti itu. Karena sesungguhnya semakin banyak mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, maka sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri, agar apa? Agar kita dilayakkan oleh Allah, dipantaskan oleh Allah, masuk ke dalam syurganya Allah dengan banyak melakukan amalan-amalan sunnah dan tentu saja tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesabaran dan dimampukan sebagai seorang Muslim untuk menunaikan segala kewajiban yang Allah berikan kepada kita dan menjalankan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang Allah anjurkan kepada kita sebagai seorang Muslim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi beberapa amalan-amalan sunnah terlebih di hari Jumat ya, apalagi tadi bersolawat ya, sudah poin ketiga tadi Ustazah ya, poin ketiga adalah bersolawat. Mungkin pada saat memasak sambil solawatan bisa, ataupun dengan beraktifitas lain-lainnya gitu Ustazah ya. Iya, dan tentunya akan ada beberapa pertanyaan juga dari ibu-ibu majelis talim, untuk itu langsung saja saya buka sesi tanya-jawab. Ya, bagi ibu yang ingin bertanya saya persilahkan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Nafsul Mutma'ina dari Majelis Ta'lim Khairu Ummah, Desa Wonua, Kecamatan Konda. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Begini Ustazah, luar biasa ya pembahasan hari ini bagaimana kita dianjurkan untuk selalu meningkatkan ibadah sunnah, terkhususnya untuk di sini ibu-ibu semua, jadi motivasi yang sangat luar biasa. Namun, kita ketahui bersama bahwasannya kesibukan seorang ibu di dalam rumah tangga itu luar biasa ya Ustazah ya. Nah, itu terkadang dengan kesibukan itu, kita itu terlelaikan dengan ibadah-ibadah sunnah yang sebetulnya itu luar biasa pahalanya bagi kita. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya supaya kedua-duanya itu jalan, antara kita itu perbanyak ibadah sunnah dan tetap menjalankan tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Itu saja Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kita menjalankan ibadah sunnah dan juga ibadah wajib di tengah kesibukan yang begitu padat, tidak bisa dipungkiri ibu ya, kesibukan seorang ibu rumah tangga itu seperti apa. Silakan Ustazah. Terima kasih ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang ibu, menjadi umur batul baik adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Mengurus urusan rumah tangga, mengurus apa yang dibutuhkan oleh suami dan anak-anak kita itu adalah kewajiban bagi seorang istri yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Maka ketika ada istri yang lalai terhadap urusan rumah tangganya, ketika ada seorang ibu yang lalai dari pengurusan terhadap anak-anaknya, maka perbanyaklah istighfar dan bertobat kepada Allah. Karena sesungguhnya kita telah melalaikan ibadah-ibadah atau kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita sebagai umur warobatul baik, sebagai ibu dan pengatur urusan rumah tangga. Berbicara tentang kewajiban tugas seorang ibu itu tidak ada habis-habisnya, betul tidak bu? Kalau orang kerja kantoran ada jam kantornya, dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau jadi mahasiswa ada jam kuliahnya, kalau jadi anak sekolah ada jam sekolahnya, kalau jadi ibu jadi istri dari mulai jam berapa sampai jam berapa bu? Dari pagi sampai pagi katanya. Dari pagi sampai pagi lagi. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami, belum tentu selesai pekerjaan, betul bu? Betul ya? Terbit matahari kita sudah bangun memikirkan, aduh hari ini mau masak apa, bagaimana mencuci, belum mengantar anak sekolah, belum beres-beres rumah, cucian, pering serikat, pokoknya banyak Masya Allah. Kalau kita mau urutkan satu persatu, mau di list, kayaknya satu buku gak akan cukup. Betul bu? Betul. Tapi kita yakin bahwa kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu bukan tanpa kompensasi. Di dalamnya ada syurga, di dalamnya ada pahala yang berlimpah yang Allah telah berikan kepada kita. Bayangkan ketika seorang istri menyajikan makanan, menuangkan minuman, memberikan makanannya untuk suami, pahala yang berlimpah Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagai seorang istri bu, ketika kita melayani suami. Begitu juga ketika sebagai ibu kasih sisir anaknya, dengan membacakan solawat, Masya Allah, pahala. Jadi setiap kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita sebagai ibu rumah tangga, pandanglah itu sebagai syurganya kita bu. Jangan dipandang sebagai sebuah beban. Karena kalau dipandang sebagai sebuah beban, sakit kepala, stres, pusing, pekerjaan gak selesai-selesai, ibu-ibu juga butuh healing. Karena gak ada ujungnya pekerjaan. Maka nikmatilah semuanya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita dan sebagai bentuk pengharapan kita kepada Allah untuk bisa mendapatkan pahala dan syurganya Allah. Karena kita menunaikan kewajiban sebagai ibu, sebagai istri, mengurus urusan rumah tangga. Namun demikian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu sibuknya kita mengurus urusan rumah tangga dari mulai terbit matahari sampai matahari terbit kembali, bukan berarti menghalangi kita untuk tidak banyak melakukan amalan-amalan sunnah yang lain. Karena sejatinya ketika tadi Allah yang mengabarkan kepada kita melalui Rasulullah s.a.w. barang siapa yang baca surat Al-Kahfi, baik laki-laki maupun perempuan pada hari Jumat, dia akan mendapatkan pelindungan cahaya dari Jumat ke Jumat. Pada hakikatnya kita sebagai ibu rumah tangga mampu melakukan itu. Karena tidak mungkin Allah membebani atau memerintahkan kita melakukan, kita tidak mampu, tidak mungkin. Allah tidak akan mungkin menurunkan perintahnya, memberikan aturannya kepada kita yang akan menzulimi kita, yang akan memberatkan kita. Berarti kita mampu untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Tinggal caranya adalah bagaimana kita bisa mengatur. Mengatur waktu, jam berapa kita mulai mencuci, jam berapa cuci piring, jam berapa ngaji dan seterusnya. Kalau ternyata cucian piring itu akan menghalangi kita dari ibadah kepada Allah, tunda dulu cucian piring tidak akan kemana-mana. Kan ujung-ujungnya pasti kita yang kerjakan ya ibu ya. Tunda dulu, sebentar ngaji dulu. Habis ngaji baru lakukan lagi. Jadi yang pertama adalah pahami dulu, kita harus punya mindset atau cara berpikir yang benar, bahwa sesungguhnya ibadah wajib dan ibadah sunnah, yang telah Allah perintahkan kepada setiap hamba, pasti hamba itu mampu untuk melakukannya. Dan harus juga kita pahami bahwa ibadah-ibadah sunnah yang telah Allah berikan gambarannya secara rinci kepada kita, itulah sebagai salah satu bentuk cintanya Allah kepada kita. Supaya kita mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan dengan pahala yang sebanyak-banyaknya ini bisa menebus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi mindset-nya adalah berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, ibadah untuk dapat pahala. Ini yang harus pertama. Jadi jangan menganggap hal yang sepele, yang sunnah itu. Misalnya, saya kok udah yang wajib, dari mulai pagi sampai pagi lagi, itu kan wajib. Lebih utama yang sunnah, enggak usah, enggak gitu. Jadi yang pertama diperbaiki adalah cara berpikir kita bahwa ibadah sunnah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dan bentuk cintanya kita kepada Allah untuk senantiasa melipat gandakan amal-amal ibadah kita. Kemudian yang kedua tadi, kalau mindset-nya kita udah benar, tidak menganggap yang sunnah itu sebagai sesuatu yang sepele, apalagi menyepelekan hal yang wajib. Yang kedua adalah tadi mengatur, harus punya manajerial yang bagus. Namanya kan ibu-ibu itu umu, warobatul, baik ibu, dan pengatur urusan rumah tangganya. Berarti bagaimana kita bisa mengatur, yang sunnah ini tetap bisa dilakukan tanpa mengenyampingkan yang wajib. Yang wajib juga kita bisa tunaikan dengan cara memanaj mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, caranya bagaimana lagi ustazah, supaya kita itu berselangat untuk melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah sunnah setelah tadi mindset kita perbaiki. Kedua adalah kita mengatur waktu, dan yang ketiga kita harus senantiasa mengingat tentang kematian. Bahwa sesungguhnya sebaik-baik nasihat bagi seorang muslim adalah kematian. Dengan kita mengingat mati, tentu kita tidak melalaikan waktu kita untuk melakukan sesuatu yang sia-sia. Banyak nonton sinetron, banyak nonton drama Korea, drakor sekarang yang suka nonton drakor, Mbak Vita bukan hanya remaja-remaja, orang tua juga ya, ibu-ibu juga ya. Nonton silahkan selama, tontonan itu akan memberikan manfaat kepada kita. Karena perkara nonton itu mubah. Tapi kalau yang mubah itu bisa melalaikan kita dalam ketaatan kepada Allah, melalaikan kita untuk melakukan yang wajib dan memperbanyak yang sunnah, yang penting yang mubah itu dibatasi. Jangan justru seharian banyak nonton TV-nya, seharian banyak lihat Facebook-nya, seharian banyak melakukan hal-hal yang itu tidak membawa faedah bagi kita lebih baik. Kematian yang harus kita ingat, karena sesungguhnya tidak ada yang akan kita bawa di hadapan Allah SWT nanti, kecuali adalah amal perbuatan kita. Rasulullah SAW bersabda, ketika anak Adam itu meninggal, maka tiga yang akan mengiringinya. Apa itu? Pertama adalah hartanya, kedua adalah keluarganya, ketiga adalah amalnya. Yang dua, harta dan keluarga ketika sudah masuk dalam kubur, dia akan pulang kembali ke rumahnya. Tapi yang akan menemani kita dalam kubur adalah amal kita. Oleh karena itu, dengan memperbanyak amal ibadah kita, Mbak Vita ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus dan terus meningkatkan kualitas diri kita. Baik. Jadi memang kita harus bisa mengatur waktu, memanage waktu dengan baik, di tengah kesibukan-kesibukan kita, gitu Ustazah ya. Ya baik, dan selanjutnya saya persilahkan kembali untuk ibu yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanah, saya dari Majelis Taklim Khairul Umat Desa Wonwa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Ustaz. Menarik sekali tadi ya, terkait dengan judul tema yang dibawakan pada hari ini. Dan pada hari ini Ustazah, saya timbul pertanyaan ya, berkaitan dengan temanya tadi, yaitu bagaimana kita sebagai seorang ibu, seorang umu ingin menumbuhkan semangat kepada seluruh anggota keluarga, terutama pada anak-anak kita yang memang kadang-kadang itu susah dan sulit untuk diajak beribadah, baik itu yang berkaitan dengan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Itu mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana cara kita untuk menumbuhkan semangat untuk anak-anak kita, apalagi generasi muda untuk melaksanakan ibadah, baik itu wajib maupun sunnah. Mungkin seperti itu ya ibu ya. Oke silahkan Ustazah. Terima kasih Mbak Vita dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT yang berada di masjid yang dimuliakan ini dan pemirsa TFRI dimanapun Anda berada. Masya Allah ya, jadi benar sekali bahwa kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang besar di mata Allah SWT. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Maka anak ini apakah dia akan menjadi muslim, akan menjadi baik, akan menjadi tidak baik, semuanya tergantung dari orang tuanya. Kalau kita menginginkan anak kita itu menjadi baik, maka yang pertama harus baik itu adalah orang tuanya. Jangan pernah kita berharap anak kita mau sholat, jangan pernah kita berharap anak kita rajin ngaji, jangan pernah kita berharap anak kita mau banyak bersedekah dan berinfaknya, kalau ibu bapaknya tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji dan seke. pelit gitu ya, susah mau keluarin uang yang infak di jalan, itu susah. Maka kalau kita menginginkan bagaimana anak-anak kita, keluarga kita memiliki semangat ibadah yang tinggi, semangat ketaatan yang tinggi, maka pertama adalah jadikanlah diri kita sebagai orang tua yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Karena contoh terdekat dari anak-anak kita itu seharusnya adalah orang tua, bukan artis, bukan apa yang dia tonton di televisi, tapi contoh yang terdekat dalam kehidupan keluarga kita adalah orang tua. Oleh karena itu, orang tua baik ibu maupun bapak harus punya komitmen yang sama dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah di ringkup keluarga. Pertama. Kedua, setelah kita sebagai orang tua terus mengupgrade diri kita, terus memperbaiki diri kita untuk taat kepada Allah, untuk bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita, yang kedua pun yang tidak boleh luput, yang ada pada keluarga kita adalah edukasi, atau pendidikan, pemahaman tentang agama bagi anak-anak kita itu penting. Bisa jadi dia tidak mau sholat karena belum ngerti Mbak Vita bagaimana tata cara sholat. Bisa jadi dia belum mau mengaji karena belum bisa ngaji. Gimana caranya kita marahin anak-anak kita baca Al-Quran sementara dia tidak bisa baca Al-Quran. Maka yang pertama ditanya oleh Allah tentang apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita itu adalah orang tuanya. Makanya edukasi, memberikan pemahaman tentang dasar-dasar agama kepada anak-anak kita itu penting. Jangan diserahkan begitu saja sama sekolah, jangan diserahkan begitu saja sama guru agama, orang tua lepas tangan, orang tua tahunya bayar, pokoknya kan saya sudah bayar, sudah tahu beres saja. Tidak boleh gitu. Karena punya tanggung jawab. Bayangkan kalau anak kita itu bisa sholat, karena kita sebagai orang tua yang mengajarkan selama anak kita sholat, pahala itu terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Bayangkan kalau anak kita bisa mengaji Al-Quran, tahu alif, tahu, 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 sampai dia lancar baca Al-Quran. Karena kita orang tua yang mengajarkannya, pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Jadi di keluarga juga harus dikondisikan untuk senantiasa anak-anak kita belajar Islam. Dan yang terakhir adalah Mbak Vita yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan. Teman-teman, orang tua sudah bagus. Mbak Vita ya, dalam keluarga sudah dikondisikan. Tapi kalau lingkungan dari anak-anaknya kita tidak beres, teman-teman yang tidak pernah sholat, teman-teman yang tidak pernah ngaji, ini juga sedikit banyak akan mempengaruhi. Umi kenapa sih suruh saya ngaji, orang teman saya saja tidak ngaji? Umi kenapa suruh saya sholat, orang dia saja tidak sholat kok kalau maghrib kemana-mana? Makanya penting untuk menciptakan suasana minimal di tetangga-tetangga kita, agar mereka juga punya dasar-dasar pemahaman-pemahaman tentang Islam. Maka Mbak Vita, kajian hijrah seperti ini penting sekali Mbak Vita. Ini akan memberikan edukasi dan pencerahan kepada kaum muslimah dan kaum muslimin pada umumnya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan dengan adanya acara hijrah ini akan memberikan hidayah sehingga menjadi berkah. Apa itu berkah? Berkah menurut pala ulama adalah ziyadatul khoyir, bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu dengan hadir di tempat ini pulang akan bisa menjadi lebih baik. Ya, insya Allah. Wallahum'alam, insya Allah. Baik, jadi seperti tagline kita ya, hidayah jadi berkah gitu ya. Jadi lebih kepada juga orang tua harus sebagai contoh, dan juga orang tua harus menuntun anaknya untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi seperti itu. Dan pemirsa, kita akan segera kembali untuk itu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam hijrah. Hidayah jadi berkah. Pemirsa masih bersama kami dalam hijrah. Hidayah jadi berkah. Alhamdulillahirubelalamin. Dan di segmen ketiga kali ini tentunya masih dibuka dengan sesi tanya-jawab. Untuk itu mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Majelis Talini yang mau bertanya. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ya, Bu. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana agar ibadah sunnah kita yang kita lakukan bisa menghindarkan kita dari perbuatan dosa yang kecil maupun yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, tentu kita yang namanya manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya khilaf dan salah. Karena pada diri manusia itu diberikan potensi bisa melakukan kebaikan dan bisa juga melakukan kesalahan. Punya hawa nafsu di dalamnya. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat dari awal penciptaannya tidak pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia yang ada di muka bumi ini yang dia tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti ada kekhilafan. Baik yang disengaja ataupun tidak. Karenanya bentuk kecintaannya Allah kepada kita bagaimana caranya agar kekhilafan, kesalahan yang kita lakukan yang lalu-lalu itu tidak memberatkan kita nanti ketika dihisap di umil akhir. Karena sesungguhnya yang nanti akan menentukan kelak akan masuk syurga atau akan masuk neraka tergantung penghisapan nanti. Kalau ternyata ketika Allah menghisap kita banyak amal solihnya maka akan masuk ke syurga. Begitu sebaliknya. Oleh karena itu cara yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim setidaknya untuk bisa menebus dosa-dosa kita, bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita tentu saja tadi dengan tidak meninggalkan kewajiban dan memperbanyak amal-amal sunnah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, siapa saja yang memusuhi waliku maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai dibandingkan amal yang aku wajibkan kepadanya. Jadi Allah itu cinta kepada hamba yang melakukan kewajiban yang Allah perintahkan. Tapi hadisnya ada tambahan lagi, dan tidaklah hambaku secara terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, melainkan dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Maka ketika aku sudah mencintainya Allah katakan aku akan menjadi penglihatan baginya ketika dia mendengar, melihatnya maaf, aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Dan aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, sungguh akan aku beri. Jika dia meminta perlindungan, kepadaku sungguh aku akan datang. Jadi orang yang sudah mendapatkan kecintaan dari Allah SWT artinya Allah senantiasa akan memberikan petunjuk kepada kita. Siapa orang yang berhak untuk mendapatkan cintanya Allah SWT, tadi di awal Allah katakan dia yang senantiasa menjalankan kewajiban. Dan yang kedua adalah memperbanyak amal-amal sunnah. Maka ketika kita melihat pandangan kita itu adalah pandangan yang Allah berikan petunjuk. Tentu kebaikan-kebaikan yang akan kita lihat. Ketika kita mendengar, maka pendengaran kita adalah pendengaran yang telah Allah berikan petunjuk, maka hanya yang baik-baik yang kita dengar. Maka dari penutupnya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, maka senantiasa Allah akan memberikan perlindungannya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan menjadi kebaikan, akan menjadi bekah dan menurunkan rahmat dari Allah sehingga kita akan bisa menjadi seorang muslim yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Wallahu'ala misal. Baik mungkin Ustazah di akhir silakan memberikan kesimpulan sesuai dengan tema kita yaitu keutamaan ibadah sunnah. Silakan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, baik yang ada di tempat ini, yang dimuliakan maupun pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentu saja sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah untuk senantiasa menyempurnakan amal-amal wajib yang telah kita lakukan tentu dengan memperbanyak amal sunnah kita dihadapan Allah SWT. Dengan memperbanyak amal sunnah kita memohon kepada Allah, kita berharap kepada Allah, semoga kita layak menjadi seorang muslim yang mendapatkan cinta dari Allah SWT. Maka barang siapa yang telah dicintai oleh Allah SWT, dia berdoa kepada Allah akan dikabulkan, dia memohon kepada Allah akan diberikan apa yang dimohonkan kepada Allah SWT. Dan barang siapa yang kita meminta perlindungan dari Allah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan perlindungan dengan sebaik-baik perlindungan dimanapun kita berada. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai muslim yang taat, sebagai muslim yang senantiasa bangga, sebagai muslim yang senantiasa cinta dan tunduk kepada firman dan aturan Allah SWT. Ya baik luar biasa, Masya Allah Ustazah ya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak Ustazah sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Sama-sama Bapak Mita, terima kasih banyak. Ibu-ibu semua mudah-mudahan sehat-sehat semua Bu ya, amin. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu majelis taklim dari Hairul Umah Konda yang sudah menyediakan waktunya hari ini, memberikan banyak pertanyaan juga, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa demikianlah hijrah kali ini, saya Vita Mauriz mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.